Pemanggilan kali ini adalah untuk memeriksa pelapor dan berikut saksi-saksi yang kita hadirkan. Itu karena proses laporan ini sudah sampai kepada tahap penyidikan. Nah, oleh karena itu, karena sudah masuk dalam tahap penyidikan, maka pelapor dan para saksi yang dihadirkan itu diperiksa kembali. Nah, setelah ini nanti, tentu nanti ada yang menjadi tersangka setelah proses penyidikan ini tuntas. Ini pemanggilan berapa pertanyaan, Bang? Itu kalau mengenai materi, itu bukan domen kita untuk menjelaskan ya. Itu domennya penyidik. Bang, dilampirkan juga nggak sih, Bang, bukti-buktinya, Bang? Atas dugaan bukti-buktinya. Ada lampiran bukti-buktinya, Bang, mungkin untuk memperkuat laporan ini sendiri, Bang? Oh iya, bukti-bukti yang kita lampirkan berupa buku yang mana isi buku itu adalah mengklaim bahwa anaknya hanya 11 orang. Itu bukti valid, disamping bukti-bukti yang lain ya, begitu. Mungkin Bu Lepi, kalau disurutakan kenalkan nih. Sampai pada akhirnya mau buka suara, Bu? Oh, yang pasti saya disini kecangan. Begulah hakan anak saya. Agak lebih keras. Ambil lebih keras. Ibu buka masuk di bawah, Bu? Menjelaskan ke anak saya, sebab tidak ada istilah mantan-anak. Apa aja, Bu, mungkin? Hak-haknya? Sebab dalam agama kan sudah jelas sebenarnya, anak perempuan itu menjadi tanggungan ayahnya, dari lahir sampai dia berkeluarga. Nah, kalau dia paham agama, seharusnya dia menjalankan itu. Tapi, sekali lagi ya, dalam hal ini, kita tidak pernah memikirkan hal itu, sebab saya sudah, Alhamdulillah, lebih kekuatan untuk menguruskan anak saya sampai usia 17 tahun. Tapi sebenarnya lebih kepada perhatian dan kasih sayang selayaknya seorang ayah kepada anaknya. Selama ini mungkin, Bu, dari perhatian. Sama sekali, Bu, terus komunikasi. Sudah berapa lama, Bu, setiap apa? Ya, berusaha menghubungi setelah kita buat urusan. Tapi itu pun tidak didatengin. Seharusnya kan dia datang. Perlu anaknya. Tapi ini tidak. Dan saya ingin mengklarifikasi yang dia mengatakan, saya meninggalkan dia ketiga jatuh miskin. Sebenarnya, dari awal menikah, keadilan itu tidak ada kepada saya. Sampai saya minta untuk bercerai. Jadi, sebenarnya siapa yang meninggalkan siapa? Dia yang sebenarnya meninggalkan saya. Pada usia anak umur, anak ibu umur yang apa itu? Tiga tahun. Langsung terus kontak begitu atau seperti yang pasang corona lagi? Saya tidak bisa hubungi dia. Sebenarnya di situ ceritanya. Makanya saya akhirnya mengajukan perceraian. Bu, ada kabar juga, mohon maaf, Bu. Katanya ibu mendapat kelakuan kurang baik dari istrinya yang sekarang nih, Bu. Benar itu, Bu ya? Ya, bayang, Bu. Memang ibu sempat ya? Nah, itu biarlah jadi rahasia saya. Bu, tadi diperiksa, ditanya terkait apa aja, Bu? Terkait tentang anak lah. Sebab di situ saja sebenarnya yang saya sepatut bilang. Bu, berarti sudah berapa lama, Bu, komunikasi atau hubungan ayah dengan anak ini terutup terputus, Bu? Terputusnya ya, pastinya sejak, kalau dari lahir ya, sampai kemarin dia, kita mengurus ke LPA itu ya, dia baru usaha mencari tahun. Setelah buat laporan ya, bukan, bukan artinya dari awal sudah ada umur, tidak ada. Berapa tahun berarti itu? 16 tahun. 16 tahun, ya. Artinya begitu selesai melahirkan sudah tidak ada lagi pertanggung jawabannya? Tidak ada, hampir tidak ada. Ya, bisa dikatakan begitu. Hampir tidak ada. Bu? Selama 16 tahun dia baru berdiam dan baru ngomong ke semuanya komedia sekalipun, baru ngomong, kenapa bisa baru ngomong tadi? Ya, setelah dia mengeluarkan buku itu kan, setelah roadshow mengatakan anaknya sebelas orang. Nah, sekarang ayah mana yang kalau memang benar-benar saya anak kan, kalau memang dia mau niat expose anak dia yang sebelas, dia cari dulu anaknya yang satu, untuk mengikhlaskan. Saya akan menceritakan anak saya yang sebelas. Ibu, seharusnya. Tapi kalau tidak ingin terjadi masalah. Ibu, tapi pada saat kelahiran anak ibu, Pak Bagian Halintar itu ada mendamping ibu ke kelahiran. Tidak, kalau saya kenapa, bu? Ya, saya tidak. Tapi saya tidak selalu merasa sibuk. Tapi kosik itu, Pak Bagian Halintar itu? Belum, belum. Kan saya cerai selama anak usia 3 tahun. Tapi psikologi, mohon maaf, bu, anak ibu sendiri, selama ini walaupun ibu belum ngomong ke media, sudah diberitahu belum, oh, bahwa ini ayah kamu. Dia tahunya ketika ayahnya masuk TV. Ketika di kelas 6 SD. Itu baru tahu itu ayahnya. Yang mau beritahu? Yang mau beritahu dari saya. Saya beritahu. Bu, ini kan dia tahu pas 6 SD, sekarang sudah SP ya? SMA kelas 2. SMA kelas 2, makanya artinya kelima tahun ya. Sudah lima tahun setelah ada mengetahui ayahnya itu ya. Dia juga tahu kalau kakaknya adalah public figure. Adakah upaya dia untuk berkomunikasi dengan kakaknya atau ketemu dengan kakaknya? Kemarin saja waktu yang anak saya kondokkan di Subang, dia datang. Dia datang. Dia datang. Artinya anta tahu kalau dia punya adik, sambung. Mereka semua mengakui sebenarnya, tapi karena tidak ada usaha untuk menjelaskan sebenarnya secara publik ya, kalau mereka ada saudara lagi dari ibu yang lain. Adakah huayah Atta dan keluarga atau saudara-saudara diri ini untuk menyambungkan dengan orang tuanya? Saya tidak tahu. Ibu sempat ketemu Atta, komunikasi dengan aku. Ibu, benar gak sih ibu? Istrinya dari yang sekarang yang menjadi penghalang terbesar nih ibu? Oh, sekarang tahu. Saya tidak mau mengurus sial itu sebab di sini tanggung jawab saya hanya untuk memperjuangkan ke anak saya itu saja. Sebab anak saya memiliki ayah seperti anak-anak yang lain. Buka bermenafi dari akhormi itu? Buka mengapa sih ibu, kamu ibu, kamu akan menguruskan anak-anak yang emang anak-anak? Ya, ibu, perasaan seorangnya gimana ya? Kan sejak dari lahir, tidak tahu, tidak tahu wajah ayahnya kan? Dan teman-temannya juga nanyain, bapaknya siapa sih? Ibu, tahu tuh, bu, apa bu, komentar apa, bu? Ketika bertemu dengan adiknya? Ya, dia bilang seperti ayahnya bilang kemarin. Marah saya meninggalkan ayahnya ketika jatuh biskif. Coba menjaga sampaikan atas ke adiknya. Coba mengaruh pemikiran adiknya. Artinya memilang orang tuanya atau bapaknya? Tidak seperti begitu. Dan saya ada banyak saksi kalau mau saya bawa orang-orang di sekitar saya. Tapi kan ibu yang membelajari ya? Ya, karena tidak ada usaha untuk berinafkah lahir yang datang. Diterlantarkan? Iya, betul. Berarti penelantaran itu sejak awal nikah sampai setelah lahiran itu? Saya pikir sudah ada anak mungkin dia berubah. Ternyata tidak. Oh, arti sebenarnya lahiran pun berubah-ubah tangga? Iya, iya. Selama berubah tangga, sepertinya penghubungannya sama istri pertama, terus kabarnya juga ada juga, ternyata ada istri ketiga juga kabarnya. Itu gimana? Dengan istri ketiga saya baik, teman saya di Jodak. Kami tidak ada masalah. Tapi ya itu tadilah, masing-masing pribadi kan. Jadi ini masalah anak? Iya, ini masalah. Itu biarlah gurusan dia, saya nggak mau ceritakan di sini. Berarti ibu membantah juga statement bahwa ibu sekarang menghubungi karena mereka sudah terkenal, sudah kaya, mohon maaf ibu ya. Oh, enggak. Sama sekali. Saya hanya ingin anak saya mendapatkan hasil saing selayaknya seorangnya kepada anaknya. Itu saja. Itu masalah materi jauh lah, saya nggak memikirkan. Bu, mengingat usia ini sudah mulai dewasa kan anaknya? Perempuan ya? Iya, betul. Akan nikah, pasti orang tua wali. Betul. Apakah itu juga yang akan diperjuangkan? Betul, iya. Kalau laki-laki mungkin saya boleh lebih cuek ya, sebab laki-laki tanpa alih-alihannya pun bisa menikah. Tapi karena seperti ini perempuan. Keseritanya apa aja mungkin? Buat si anak nikahnya kan nggak ada ayahnya di sekolah juga. Mungkin namanya siapa itu. Oh, enggak. Kalau di akta penyelitian juga. Urusan masih saya buat sendiri. Semua akta saya buat sendiri. BIN-nya tetap. Iya, tapi saya tidak letakkan nama ayah, mungkin nama dia. Maksudnya, bukan tidak saya letakkan mungkin sebab, apa, ada namanya ada, namanya ayahnya ada. Tapi nggak seperti anak yang lain kan, nggak ada berkalu lintar. Oke, Bu. Atau ingin sampaikan nggak, Bu? Iya, Bu. Terkait pasal menelantarkan atau gimana sih? Iya, Bang. Diskriminasi. Jadi kalau untuk masyarakat diterlantarkan atau diskriminasi, nanti biarkan proses hukum yang membuktikannya. Pasal berapa nih, Bang? Pasal berapa? Ya, dunguannya yang kita laporin itu pasal 76A, untuk pasal 76B. Undang-undang perlindungan. Bang, itu kan kalau masyarakat bilang bahwa keluarga Gen menulis hanya seplas anak, itu kan menulis istrinya. Istrinya, artinya itu anak dari istri pertamanya, bukan semuanya. Itu dia, dia. Kalau diberkelit. Itu tadi, seharusnya sebelum dia membuat buku, cari anaknya. Cari anaknya dari istri anaknya. Ini kan sebab masih ada hidup anaknya. Kalau memang biar niatnya mau meng-expose sebelas anaknya dari istri pertama. Supaya tidak ada konflik seperti sekarang. Sepengah tahun ibu ada berapa anak? Ini kan tergeraknya gimana ya? Saya, enggak beti. Kamerah. Ya, beralasan karena yang nulis ibunya itu istrinya. Jadi, wajar kalau dia nulis cuma sekelas anak, karena anaknya istri pertama. Baik, sebelum itu kami jawab, teman-teman media sudah pernah lihat, tidak bukunya? Belum. Makanya lihat dulu bukunya. Siapa penulis, siapa inspirator, semua sudah jelas tertera di situ. Jadi, jangan berkira, ini bukan tulisan saya, bukan seperti itu. Penulisnya istri pertama, inspirator misi itu hal yang benar. Ikut membantu orang untuk melakukan tindak pidana yang diduga adalah penelantaran atau diskriminasi. Justru kalau dia berkira, yang membuat itu adalah istri pertamanya, justru istri pertamanya itu bisa ditarik juga dalam perkara ini. Tapi ini laporan dari 2019 ya, kenapa baru update lagi saat ini, apa dari proses penyidiknya sendiri atau bagaimana? Kendalanya bang? Justru itu kembali kepada media, kenapa tahunya baru hari ini? Tapi dapat kami sampaikan, ini sebenarnya proses sudah normal ya. Ini agak terhalang sedikit, karena adanya pandemi Corona saja. Buktinya ini ditindaklanjuti kan? Ibu, ada yang mau... tinggal bareng bertiga. Itu sempat akurat. Seperti aku, aku sampai katanya, Pak Ibu sempat dijadikan kembali juga. Benar nggak sih, Ibu? Pelakuan yang... Kasih saya lah itu, masa lalu yang gak perlu diungkapkan. Cuma saya di sini hanya ingin mengatakan anak saya. Oke ya, sama-sama berikutnya. Buk, ada yang mau disampaikan, Buk. Harapannya, Buk. Ini anak ingin diperlakukan sama seperti anak-anak yang lain. Begitu saja. Artinya proses hukum ini, kita masih menunggu ruang islah. Kita adakan islah. Karena ini antara urusan anak dengan ayah ini, seperti yang kalian kita sampaikan, ini urusannya tidak hanya dunia, tapi juga akhirat. Satu firman Allah yang ingin kami sampaikan dalam forum ini, bahwa dalam surat At-Tahrim ayat 6, Jadi artinya tanggung jawab keluarga itu, tidak hanya urusan di dunia, peliharalah dirimu dan keluargamu. Artinya di sini tanggung jawab anak itu melekat kepada si ayah. Dari siksa api neraka. Mudah-mudah nanti beliau bisa tersadarkan dengan ayat Al-Quran yang kami sampaikan barusan. Buk, buk. Buk, buk. Buk, buk. Buk, buk. Buk, buk, buk. Dari ibu, buk. Yang dituntut apa sih, Bu? Apa yang inginkan, Bu? Buk, buk. Buk, dari saya. Ada yang disampaikan, Bu? Rampul anak itu, seperti anak-anak yang lain, karena dia mempunyai hak yang sama. Apalagi di anak perempuan, tanggung jawab itu sampai dia berkeluarga nanti. Sebenarnya seperti itu. Kalau kamu paham, atlam dulu. Itu saja. Ibu tinggal di mana sekarang? Saya di Jawa Tinggal. Oke, teman-teman. Ibu, ibu. Ibu, ibu. Masih buat pengakuan dari bapaknya. Itu, liat. Bu, kabarnya soal hak nakta pernah diberikan. Gimana, Bu? Diberikan itu ketika kita buat laporan. Setelah buat laporan. Dan itu pun jumlahnya tidak seberapa kalau kita mau akumulasi kan. Berapa, Bu? Enggak lah, enggak layak kita sampaikan. Itu kapan diberikannya? Bulan apa? Tahun berapa? Itu kurun waktu 2019 ya. Jadi setelah membuat laporan di LPAI, baru ada responnya. Artinya, ketika ini sudah masuk ke proses, baru dia mencoba untuk mengingkari dengan apa yang kita upayakan. Kan begitu? Tapi selain itu, enggak pernah ada. Bu, ngasihnya lewat siapa, Bu? Papanya lain. Itu dia. Kalau dia, ibaratkan anak itu hilang. Istilahnya seperti itulah. Sudah tahu anak itu posisi di sini. Harusnya dia sendiri yang datang. Malah asistennya yang datang. Orang lain? Orang lain. Seluruhan dari papanya, Pak? Iya, iya. Berarti adiknya ketemu Atang berapa kali, Bu? Baru sekali. Baru sekali. Pada laporan juga? Iya. Oke. Oke. Iya, iya. Baru sekali. 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 Terima kasih.